Seorang selebgram asal Sulawesi Utara bernama Nikita Naftali Dotulong disorot. Nikita Naftali menjadi sorotan setelah sempat mendampingi Kasang Pangarap di Manadu. Ulah Nikita Naftali saat berada di samping Kasang Pangarap pun dianggap tak sopan saat sedang makan bersama. Pasalnya, Nikita Naftali terlihat bertingkah dengan menggoyangkan tubuhnya dan memasang wajah Jutek di sebelah Kasang Pangarap. Atas viralnya video tersebut, Nikita Naftali pun menuai kecaman warganet. Tak sedikit yang memicu penasaran dari warganet terkait sosok Nikita Naftali. Diketahui selebram asal Sulawesi Utara itu bernama Nikita Naftali Dotulong. Nikita Naftali menjadi salah satu influencer papan atas di Sulawesi Utara. Nikita Naftali kini telah memiliki 15-2 ribu followers di Instagramnya, dan 27-9-3 ribu followers di akun TikToknya. Selegram sekaligus TikTokers ini merupakan kelahiran Kemah, Kabupaten Minahasa Utara, pada 27 Juli 1998. Nikita yang dikenal dengan konten-konten, mulut panasnya, itu kerap mendapatkan banyaknya tawaran endorse dan syuting. Meski dikenal selebgram, Nikita tidak melupakan pendidikannya. Ia ternyata mendapatkan predikat cum laude sebagai sarjana S1 ekonomi dengan jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STY, Petra Bitung. Beredar video Nikita Naftali, selebgram dinilai bertingkah tidak sopan saat duduk di sebelah diketahui, Kaisang Pangarep melakukan kunjungan di Manado, Sulawesi Utara sejak Jumat, 13 Oktober 2023.